Oke Sobat Survivor dimanapun anda berada kembali lagi ke lokasi transmigrasi SP9 Sesuai dengan request anda, panjendengan semuanya, kali ini kita kembali meliput kegiatan Bu RT Di hari minggu Bu RT dan keluarga lagi sedang bersih-bersih nih Sobat Survivor Di SP9 ini memang sangat indah sekali, bisa dilihat dari pemandangan lokasinya sangat teratur Dan Bu RT punya rumah disini, yang sedang diberes-beresin lagi, ini adalah rumah Bu RT Dan ini adalah bapak dari Bu RT Kalau, ano? Kalau pojuannya Bu RT? Di rumah Oh lagi di rumah? Iya Oh gitu Di rumah Tanjung Di rumah Tanjung, kalau lagi di kota Iya di kota Gabung hari ini ya Ini ibu ya Bu RT? Iya ibu Ini bapak sedang potong-potong Oke Keluarga besar ini Gimana? Keluarga besar Keluarga besar ya Banyak saudaranya kan? Banyak saudara ya WD Ini rencana mau ditanamin apa lagi Bu RT? Insya Allah mau ditanamin kacang hijau Kacang hijau? Iya Samping rumah mau ditanam kacang hijau Insya Allah nanti kalau di belakang kalau sudah bersih mau ditanam ricah Tanam ricah ya? WD keren 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 Insya Allah Iya semuanya memang harus direncanakan Jadi Bu RT kembali bersemangat bertani ya Bu RT ya? Insya Allah Selain berdagang juga nanti kembali lancar bertani Iya Kalau butuh yang berkaitan dengan bangun-membangun pondok ini nanti hubungi Mas Bejo Gimana Mas Bejo kabarnya Mas Bejo? Baik Hari ini kita rehat dulu dari Pak Harun ya Biarkan Pak Harun merencanakan yang terbaik buat masa depannya mungkin Oke Oke Jadi gimana kesan-kesannya pertama kali datang ke sini? Saya sangat bangga ini Sangat bangga kenapa Bro? Dengan adanya mungkin jauh dari keramean gitu ya Mungkin bisa mengadakan seperti bendera ataupun ternak-pernik yang lain Oh gitu? Maksudnya apa umbul-umbul? Betul sekali Mungkin jarang sudah di kota saya temukan yang seperti ini Iya biasanya nyuruh RT-nya yang bangun semuanya gitu ya? Betul-betul Atau nyuruh anak-anak mudanya nanya Setiap warga ini mereka punya kesadaran sendiri gitu ya? Betul-betul Dan dikotong royongnya sangat luar biasa Boleh ngobrol-ngobrol sama Bu RT Pak Mas Bejo? Siap Mas Bejo ini asli Wonosobo Kalau Bu RT kemarin dari pacitan ya? Iya dari pacitan Yang satu Jawa Tengah Jawa Tengah Bu? Saya Jawa Timur Oh Jawa Timur Oh Pak Jawa Tengah, satu Jawa Timur Cocok kan? Oh alah Oh alah Agar lagi Mas Bejo Gak youtuber juga Bu RT? Oh iya Kak, salam kenal Ada yang mau tanyain Mas Bejo? Kan penasaran juga katanya Oh ada mungkin pernah kemarin saya lihat itu yang di tepian ya? Oh di tepian Oh ibu itu Bu RT dari sini kan langsung ke tepian gitu? Iya kemarin dari sini Langsung istirahat sebentar terus ke sana Oh alah Jadi perjalanan lumayan panjang ya? Jauh juga sampai sana tuh Habis ini juga ke Tanjung lagi Besok pagi-pagi kesini lagi Oh begitu Mau ngantar nenek saya vaksin Habis itu Insya Allah rencanakan Saya besok malam kan mau ada acara malam 17 Agustus Di temannya Bu Haji sini Ya kita mau doa bersama Sekarang kita mau ada acara makan kecil-kecilan aja gitu Oh selain kegiatan 17 Agustus Selain itu ada lagi mungkin BRT Seperti tepanjat pinang ataupun lomba yang lain gitu Kayaknya kalau disini tuh Belum bisa Mas Karena kita satu desa tuh cuman satu tempat aja dibolehkan Nanti di Insya Allah rencanakan di SP7 Oh begitu Di SP7 tuh Tapi kema Tadi kan bilangnya masih upacara Upacara aja kan Nanti upacara Besok bilangnya habis upacara tuh Enggak langsung lomba tuh enggak gitu Tapi nunggu info-info lagi Enggak tahu kapan ada lombanya Tapi seandainya gitu Kalau ada orang yang disana Mungkin pengen Pengen biar Suasana ini lebih berbeda Terus Ada rejeki mungkin menyumbang Terus membuat kegiatan yang lain Mungkin Bisa mungkin Sangat-sangat bisa gitu ya Soalnya kemarin kan Di sama pakapala desa Nggak dibolehkan Karena kan Kami kan bisa minta sumbangan kemana-mana Buat acara Memeriahkan kan Betul Daripada sana minta sumbangan Jadi sekarang Jadi satu desa Jadi satu aja gitu Kalau emang ada Mau ada Mau nyumbangkan Kita mau buat sendiri Nggak apa-apa Satu SP9 disini Malah lebih senang Kita yang disini Mau keseru SP7 tuh Kasian jauh Apalagi nanti Kalau hujan kan jalannya Susah gitu Kalau ada Memang ada Menyumbang Alhamdulillah Sekali Buat memeriahkan Disini sendiri Nah saya ini Setelah jalan Dari ujung sana Sampai sini Mentok ini Mungkin mentok ya Bu Arti Masih lagi Kesan lagi Mas Satu lagi rumah Oh Sayang Apa Saya perlu Ajungi jebol Ini Bisa di chatnya Jauh Dari sana Sampai sini Pokoknya Alhamdulillah Itu Luar biasa Sekali Mungkin Warga-warga Sini Yang semangat Mungkin Tadi Sepagi Kerja bakti Di ujung Sana Mas Itu Kerja bakti Sana Cuman Karena Tadi Saya Pagi Pagi Tidak Bisa Karena Tadi Malam Ada Undang Mendadak Jadi Saya Acara Geladik Bersih Di SP7 Habis Selesai Tadi Saya Langsung Pulang Sini Ngecek Warga Yang saya Kerja bakti Habis Pulang Setelah Pulang Saya Ada Cara Rapat Tadi Membahas Masalah Besok Gimana Rapat Tadi Membahas Besok Bagaimana Kan Saya Ajak Masak Caranya Gimana Enaknya Bagaimana Baiknya Mending Kita Selalu Kompak Itu Mungkin Rame Pasti Serup Untuk Makan Makan Nanti Kalau Bisa Datang Datang Alhamdulillah Datang Sambat Kita Diundang Untuk Makan Makan Sama Bu RT Dan Warga Lainnya Alhamdulillah Kalau mau Datang Besok Acara Doa Bersama Sekarang Acara Bakar Bakar Mungkin Biar Suasana Lebih Berbeda Mungkin Kita Bisa Jalan Jalan Boleh Ya Tertarik Ini Suku Ini Cuman Ini Belum Berbuah Ini Bukan Suku Mas Kluwe Kluwe Beda Lagi Suku Kluwe Makan Berarti Mas Tidak Bapak Rencana Kami Diperbaiki Memang Oh Mas Rencana Diperbaiki Mas Tapi Suku Tani Dana Terkenalkan Tumbah Kluwe Itu Mbahnya Ini Mbah saya Yang besok Mau saya Antar Vaksin Oh Besok Mau Vaksin Belum 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 Mau Saya Antar Vaksin Karena Mbahnya Disini Sudah Dua Bulan Mau Pulang Ke Jawa Jadi Ke Jawa Harus Pakai Vaksin Oh Si Mbahnya Mau Pulang Ke Jawa Kepacitan 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 Baik Teng Kerasan Boten Kerasan Keraos Keraos Kerasan Jawa Pundin itu Pacitan Pakai 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 Selain Mungkin Padi Pakai Kaspi Pakai Sayur Sayuran Oh Oke Oke Oh Sayur Sayur Sekol Nonton Mungkin Lihat Nonton 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 Oke 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 Berarti Hari-hari Ini Tetap Masih Aktivitas Biasa Simbah Oke Oke Sokoh Yang penting Sengat Kami Bujuh Ini Makan Pemulai Jawa Bapak Iteng Jawi Bapak Iteng Jawi Makan Kangen Baik Aku Oke Mungkin Mungkin Baik Aku Bisa Saya Raya Bawa Saya Bawa Kesini Oh Betul 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 Walang Dan apa Mbak Tendri Ini Disarang Mbak Tendri Makanya Mbak Ini Anak Banyak Tapi Yang Paling Jauh Kan Mamak Kulo Yang Ibu Saya Tadi Anak Mbak Niki Berarti Ibu RT Ini Salah Satu Cucu Begitu Begitu Oke Oke Sepacitan Jawa Timur Kalih Punti Eh Tulaan Tulaing Lorok Magetan Tebe Magetan Tebe Magetan Tebe Soalnya Kita Berikan Itu Daerah Ibu Apa Paman Ibu Salam Riko Magetan Dalam Itu Daerah Tulaan Kecamatan Tulaan Itu Ini Saya Mau Tanya Sama Bu RT Ini Bu RT Yang Punya Lahan Ini Bu RT G Kulo G Niki Panen Sudah Panen Kalau Mas Jeruknya Tersendiri Kalau Kalau Buat Jeruk Panen Dimakan Sediri Buat Anak Kadang Ada Teman Yuk Bawakan Aku Jeruk Ini Jeruk Yang Langsung Dimakan Atau Bisa Langsung Dimakan Tapi Ase Mas Ini Ini Jeruk Lain Yang Buat Di Pecelele Lain Buat Es Jeruk Oh Berarti Kalau Ada Yang Masak Boleh Bisa Boleh Cari Saja Langsung Kita Cicipin Gitu Masih Mentah Gimana Saya Mau Nijipin Ini Mas Tidak 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 Mas Tidak 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 Mas Tidak Oh Iki Alhamdulillah Dikasih Jeruk Sama Bu RT Bu RT Ini Sudah Menjabat Sebagai RT Sudah Berapa Tahun Kalau Tahun Baru 8 Bulan Baru 8 Bulan Mungkin Berbeda Banget Dengan Di Jawa Mungkin Kebanyakan Kalau Di Jawa Mungkin RT Bapak Bapak Mungkin Tapi Kalau Di Kalimantan Saya Sering Jumpah Bu RT Bukan Pak RT Ini Sesantik Ini Sekarang Saya Bisa Langsung Bertemu Dengan Beliau Untuk Kemarin Hanya Bisa Menonton Di Video Youtube Asian Survivor Mungkin Begitu Dan Sekarang Saya Bisa Bertemu Dengan Bu RT Dan Saya Dikasih Jeruk Yang Masih Asem Muka Saya Ini Teman Teman Tapi Juaca Ini Hujan Pondok Lagi Mogo Itu Sudah Mateng Bu RT Kunti Riko Koyok Kuning Masak Tapi Iya Keras Ini Mungkin Karena Kena Matahari Mungkin Tapi Saya Mau Cobain Ini Tapi Lumayan Pasti Mas Cegar Tapi Biarpun Masih Asem Mas Bejo Ini Wong Dayak Kembali Pulang Kampung Sebelum Anda Oh Itu Tapi Bisa pulang Kan Tetap Bisa pulang Sudah Dua Kali Mungkin Bisa pulang Oke Oke Kita Mungkin Beteduh Dulu Di Pondok Ya Gambil Minum Minum Bisa Tidak Aman Nanti Siang Siang Buru pulang Ketanjung Oh Ya Ding Tadi Sudah Diambil Sama Ibu Depan Sudah Ya Diambil Ambil Ini Sawini Banyak Yang Ambil Ambil Gitu Nampak Nanti Tadi Aku Ambil Ambil Ajar Kan Belum Ada Orangnya Nanti Sudah Jari Insya Allah Ditempat Naji Ini Percinta Bonsai Bu RT Mungkin Bisa Minta Sedikit Tolong Silahkan Ini Bagus Kalau Memang Mereka Mereka Kotor Mas Dirawat Mas Jeprok Awas Abro Mantap Lupa Bisa Jereka Menunggu Kek Bisa Bisa Ini Maka Kek 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 Bisa 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 rit oke ini ada putra yang ada di sini ada yang ada di sini ada yang ada di sini ini ada mas putra yang ada di sini mas ini ada putra yang ada di sini adikku lepas oh nomor tiga Muhammad Hasan Nasrullah adiknya Dina Nurhayati Dina Nurhayati yang pertama Lianur Istiqomah ini ada putra yang ada di sini 12 nomor satu Lianur Istiqomah nomor dua Dina Nurhayati nomor tiga Muhammad Hasan Nasrullah yang sudah jelas Muhammad Hasan Nasrullah yang sudah jelas yang sudah jelas Husein Abdullah Ilham Rosti nomor lima Ahmad Nur Habib sekarang dia ditarakan di Kompetelon 613 nomor enam Khusna Miftalku Rizkina nomor tujuh Abdur Ahmad Afan Setia Budi nomor delapan dan Sahli Abu Amr wawah ini baru sampai delapan dilanjut nomor sembilan Ismail Fuad Sobari nomor sepuluh Ali Eshaq nomor sebelas Aris Febransah nomor dua belas Chelsea Khairun Nur Aska itu anaknya pak jadi putra ini pun kali belas ini satu bapak juga satu ibu pertanyaannya Bapak nambah melewat Tendu Sati Anu pertanyaan makin malah wah alah ya bingung kalau soalan tambah menambah itu tinggal anak-anak itu bagaimana? kalau mamanya sudah kasihan kalau ada cucu mau ini cucu sementara ini sudah ada empat dari tiga yang sudah berkeluarga Lianus Trikomah anaknya itu dua yang pertama kelas 1 SMP yang kedua kelas 2 SD kelas berapa? kelas 3 maksudnya di Jawa terus Mbak Dena anaknya satu kelas 1 SMP terus Muhammad Asan Nasrullah anaknya satu baru umur satu bulan berarti masih Sambung Kedah putra Alhamdulillah apal kemudian itu namanya anak kalau nanti ditanya misalnya di sini kan tebak saking di Kalimantan baru buatan sarang putra terus ini ada kenangan mas ketika saya berangkat ke Teram Gasi ini dulu ketika nyampe di Tarakan turun dari kapal waktu kita makan itu masih dikasih sama dinas teran dari Mbulungan dikasih mengambil jatah-jati itu karena saya ngambilnya itu banyak sampai 11 bungkus saya dimarah sama Pak Bapak pegawainya ini tidak sekalian saya itu RT di bawah sekalian ini karena saya mengambil banyak itu tadi setelah itu saya ditanya begini orang Tren itu kalau tidak kurang ya Wirang akhirnya saya jawab saya jawab Pak maaf saya sebelumnya saya itu Wirang ya tidak kurang ya tidak kalau saya itu Wirang saya berangkat sini itu banyak tetangga tengah sama menangis sama ngasih sangu itu saya bukti saya tidak Wirang seperti itu kalau saya itu kurang saya di jawab tidak punya apa-apa saya kesini benar-benar membutuhkan tidak kurang saya sangat membutuhkan saya gitu kan ketika serta sudah sampai di lokasi satu bulan kemudian belanya datang kesini saya bilang Pak saya yang anaknya banyak Pak yang saya anaknya banyak oh iya akhirnya di jawab itu saja itulah kenangan saya ketika saya berangkat terang kesini tahun pintar nih Pak tahun 2013 bulan 11 sudah berapa ya tanggal 23 sampai disini berarti ya tinggal hitung 14 15 16 19 20 21 ini 8 tahun sudah berapa kali pulang Pak selama 8 tahun itu Pak ya satu kali karena ya itu Mas masalahnya di sini ya sekarang saja itulah yang saya urusi itu yang sekolah saja 6 sekarang ini 1 SMK 1 SMA 1 SMP 3 SD sehingga mau ngumpulkan untuk sanggup pulang itu kalau tidak istilahnya itu ada rezeki tiba-tiba itu rasanya ya mudah-mudahan dari jenang-jenang nanti oh ini Pak ada sanggup sambal jawa mudah-mudahan seperti itu mudah-mudahan saja amin yang penting usaha terus insya Allah yang penting ini harus menikmati yang urif bisa menikmati pak kalau mau ingin wangsul yang tidak mau abad kalau bolak balik kalau masalah usaha masa itu ya Alhamdulillah termasuk ini ya bukan sahnya itu istilahnya itu sombong bukan artinya ini kan secara apa itu urut-urutan memang punya anak saya tapi belum sampai bersih dia sudah mencari pekerjaan di kota sehingga ini lokasi ditinggal kan begitu saja akhirnya ya ya yang meramut membersihkan dari belakang sana termasuk semua tanaman-tanaman jeruk dan apa itu itu termasuk ya ya saya yang nanam nah sebelum saya tanam itu saya tanami jagung saya nanti padi kacang kacang apa itu kacang tanah itu ya sudah sebenarnya usahanya ya sudah luar biasa menurut saya seperti bulan kemarin musim panen yang kemarin itu itu yang tiga perempat ke belakang itu pul padi tumbuh dari dari tanah bagus sekali keluar buah itu bagus sekali tapi saatnya mau panen tidak ada hilang ataupun dimakan ya alhamdulillah tiga perempat itu panen itu ada empat karung dari sawah jadinya bersih sekitar satu kintal tetap bersyukur setidaknya kita masih bisa disisakan sama apa itu sama atau pencipta yang di sana ditanggul agak tinggi kalau tidak ditanggul itu kalau tidak ditanggul ini airnya masuk sampai segini mas pernah ini sudah pernah tanami cabai itu bagus-bagus karena itu air dari sini masih naik terus apa itu yang dari yang tanggul sebelah sana belum ditinggikan itu kemarin itu masih naik jadi itu mungkin naiknya dari tiang itu itu mungkin naiknya ada lima puluhan lebih lah lima puluhan naiknya dari air dari bawah dari bawah dari tanah ke situ tanam-tanamnya sama busuk lah seperti itu pak net boleh saya saran mungkin sedikit untuk tanamannya mungkin disini prospeknya bagus lah untuk cabai gitu kalau di jawa sendiripun kalau misalnya harga 40 ribu atau sampai 50 ribu itu sudah suatu kebanggaan buat di kampung saya mungkin kalau di sini kan harganya lumayan pak mungkin bisa bapak tanam cabai mungkin semuanya gitu mungkin hasilnya bakal luar biasa soalnya yang saya tahu untuk tanah Kalimantan ini sangat subur begitu lah dan mudah-mudahan lah baru apa itu saya rasa di sini di sini enggak 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 kayak di jawa apa kalau di jawa ini sudah banyak penyakitnya kadang kalanya sudah berbuah mau waktunya panen mungkin kadang kalanya busuk begitu tapi saya rasa kalau di sini enggak di sini pasti bagus itu yang yang masih agak yaitu istilahnya untuk bagi petana itu mungkin bisa dibilang mengganggu itu wisat asam wisat asam itu biasanya kalau apa itu balai pertanian yang penyuluan itu menyarankan apa itu pakai kapurit atau apa itu kapur pertanian itu hanya sementara ini enak begini kok pernah kita itu dapat bantuan itu ya istilahnya belum belum mencukupi lah intinya belum mencukupi belum mencukupi dari dengan apa itu area yang kita yang kita kerjakan nah ya sehingga ya ya itulah tapi dengan adanya sekarang ini sudah bisa ya ini baru inilah bisa kering mudah-mudahan nanti ini bisa berkelanjutan kalau memang nanti bisa kelanjutan keringnya seperti ini sementara itu yang di tengah itu juga sudah saya bikin parit tembus belakang sana artinya ketika kita membutuhkan air ketika air itu naik kita sudah punya air sudah masuk untuk apa itu untuk istilahnya nyiram itu sudah bisa tapi waktu kemarin itu utuhannya untuk membuang tapi sekarang dengan yang sudah di parit tinggi di sana air sudah tidak masuk sini nah ini nanti justru fungsinya untuk memasukkan air ketika kita membutuhkan untuk kocor itu mas nah sekarang seperti itu ya mudah-mudahan nanti dengan adanya ini semuanya itu ya sekitar lantaran berusaha ya yang penting berusaha itu ya pak nah ini sudah ditebas mungkin sudah bersih mungkin mau ditanemin apa ini besok-besoknya kalau ini tadi yang sudah sementara itu sementara ini saya kasih kacang hijau kacang hijau mungkin itu juga nanti dikasih kacang hijau nanti tapi kalau program selanjutnya nanti ini apa ada setelahnya itu ada teman mau ngasih bibit berica insya Allah nanti mau dikasih berica berica pun sebetulnya prospek juga tidak tahu mungkin berapa itu kalau per kilonya mungkin mahal ya mungkin ratusan nanti kan bisa di dari bedingan itu mungkin nanti mungkin bisa di mungkin satu beding nanti merica terus tengahnya nanti bisa cabe mungkin bisa seperti itu betul betul oke setelah di hujan ayolah hujan lagi juhur oke oke